Halo teman youtuber, ketemu lagi di channel Gatot ID Di video kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara mengakses CCTV Bardi melalui PC Nanti saya akan praktekkan bagaimana cara mengakses CCTV Bardi melalui PC Sebelumnya saya sudah jelaskan atau sudah review fitur-fitur dari Bardi Mungkin bisa dilihat di card yang muncul di atas Mau tahu cara untuk akses CCTV Bardi melalui laptop? Simak terus di video kali ini Disini saya sudah melakukan setup CCTV Bardi atau pairing CCTV Bardi di perangkat handphone melalui app Bardi ya seperti ini Ini ada CCTV, kemudian ada lampu, ada juga lampu kamar, lampu jalan Semua saya akses melalui aplikasi Bardi ya dan saya remote, saya kendalikan dari jarak jauh Disini saya berada di luar rumah dan ini bisa saya on off menggunakan aplikasi Bardi yang ada di perangkat saya Nah, kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara mengakses CCTV yang sudah saya pairing di app Kemudian saya akses menggunakan PC atau laptop Mungkin sudah banyak teman-teman yang sudah paham atau sudah tahu bagaimana cara mengakses CCTV Bardi melalui laptop atau PC Tapi mungkin ini bisa bermanfaat banget buat yang baru saja melakukan instalasi CCTV Bardi Tapi ingin melihat di perangkat seperti tablet, PC ataupun laptop Nah, langsung saja kita buka aplikasi Bardi ya Namanya itu ipc.bardi Saya ketikkan di browser Di sini Di sini, coba saya ketikkan ipcbardi .co.id seperti ini ya Kita klik atau tekan enter Nah, nanti kita akan di... ini sudah pairing Saya coba lock off Saya coba lock off terlebih dahulu Nah, ini setelah muncul seperti ini Kita harus melakukan scan QR code yang ada di aplikasi Bardi ya Nah, kita masuk ke aplikasi Bardi Itu kita pilih di bagian profile Di bawah ini Profile Kemudian di pojok kanan atas itu ada icon QR code Atau min seperti ini, min kotak Seperti ini kita tekan Oke, setelah pemindahan QR code muncul Kita scan seperti ini Nah, oke Di sini Kita diminta untuk konfirmasi login ya Sekarang kita konfirmasi login Oke Nah, kita tunggu beberapa saat Di browser nanti akan muncul preview dari CCTV tersebut ya Sekarang masih proses rendering Kalau koneksinya bagus di sini langsung muncul preview ya Di sini status sudah online Ini Kemudian Kita juga bisa melakukan tampilan preview Baik itu 4 kamera Ataupun 3x3 ya 9 kamera ya Seperti ini Kita coba 4 kamera Saya retri Ini koneksi internetnya Agak Lolet Kemudian saya coba Satu lagi Nah, ini masih proses rendering Mungkin kalau teman-teman mempunyai koneksi internet yang cepat Di perangkat smartphone-nya yang cepat Ini bisa langsung preview ya Bisa langsung muncul Tampilannya Nah, ini langsung muncul preview Yang satunya Tinggal yang satunya lagi Masih proses render Oke Mungkin untuk cara Akses CCTV Bardi Melalui PC Atau laptop Ataupun smartphone Cukup sampai di sini Jika ada teman-teman Atau Rekan-rekan yang memiliki kesulitan Bagaimana cara akses CCTV Bardi Atau cara firing CCTV Bardi Bisa konsultasi di kolom komentar di bawah ya Sampai ketemu di tutorial video berikutnya Salam Gatot Kati Sampai ketemu di tutorial video berikutnya 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 Sampai ketemu di tutorial video berikutnya